Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 logistik seperti APD, kotak beserta surat suara di Kabupaten Batanghari disalurkan mulai 5 hingga 8 Desember. Pendistribusuan logistik dari KPU Batanghari ke masing-masing desa ini dikirim melalui jasa PT.Pos. Hamin 4 Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. KPU Batanghari saat ini mempercepat persiapan logistik pemilu hingga batas waktu yang telah ditentukan agar telah didistribusikan ke masing-masing TPS di seluruh wilayah Kabupaten Batanghari. Kepala Substansi Bagian Umum KPU Batanghari Murniati Ningsi menerangkan untuk persiapan logistik pemilu yang digunakan untuk mencoblos pada 9 Desember seluruhnya telah dikemas ke kotak suara masing-masing. Namun untuk perlengkapan lainnya yang berada di luar kotak seperti tanda pengenal, gunting, kabel tis, dan perlengkapan lainnya saat ini tengah berlangsung pengemasan. Pendistribusian logistik pemilu ini dimulai pada 5 hingga 8 Desember yakni hingga hapin 1 Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Di antaranya yakni pendistribusian logistik APD untuk KPPS dan logistik kotak dan surat suara. Pendistribusian logistik dilaksanakan dengan menggunakan jasa PT POS hingga didistribusikan ke seluruh desa di Kabupaten Batanghari. Untuk saat ini kita packing logistik yang berada di luar kotak suara. Salah satunya tanda pengenal, kemudian gunting, kemudian kabel tis, dan juga logistik-logistik lainnya yang tidak diperlukan pada saat nyoblos. Jadi untuk yang kegiatan di luar proses nyoblos gitu, yang di luar kotak. Kalau distribusi logistik itu kan terdiri dari logistik APD dan juga logistik pemungutan suara. Kalau APD-nya perkiraan tanggal 5 dan 6 Desember. Kalau logistik yang pemungutan suara tanggal 7 dan 8, hapin 2 dan hapin 1.